Terima kasih telah menonton Dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari sepengah juta orang Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini Alkisah dari kampung kecil bernama Tafahna Al-Asrof, Distrik Midulomir, Provinsi Dakohliah, Mesir Ada sembilan orang sarjana miskin lulusan fakultas pertanian Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas Sembari mencari mitra ke-10 Namun mereka terbentur modal Maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perihasan istri, hingga meminjam Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya Pertanyaan tersisa Siapa mitra yang ke-10? Insinyur sholah satu dari mereka pun berkata Aku sudah menemukan mitra yang ke-10 Siapa? kata teman-temannya Allah lanjutnya Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10 Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan Keamanan dari segala wabah penyakit Akhirnya mereka pun sepakat Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris Lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut Tak disangka, setelah satu musim bisnis mereka langsung meroket Jauh dari yang dibayangkan sebelumnya Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 Menjadi 20% di musim kedua Dan begitu seterusnya hingga mencapai 50% Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam Putra Lalu lanjut Putri Kemudian sekolah menengah Putra Kemudian Putri Tambah lagi madrasa alia Putra Lalu Putri Tapi karena keuntungan terus membanjir Akhirnya dibentuklah Baitul Mal Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah Untuk membangun universitas di kampung Awalnya ditolak Dengan alasan Tiadanya akses bagi para mahasiswa Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas Lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya Dengan biaya mandiri Akhirnya permintaan ini disetujui Dan pertama dalam sejarah Mesir Berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil Semakin berkembang Program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain Hingga bisa dikatakan Tak ada kampung yang disinggai insinyur sholah Kecuali akan dibangun Baitul Mal Untuk warga Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda Pemuda pengangguran pun dilatih Untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri Bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga Pada saat panen raya Seluruh penduduk dikirimi paket sayur Di hari pertama Ramadan Diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh insinyur sholah Hingga pada akhirnya Disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah Insinyur sholah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha Berubah menjadi karyawan Allah Dia hanya menerima gaji Namun dia memberikan Tuhannya syarat Agar membuatnya hanya butuh kepadanya Dan hanya meminta kepadanya Inilah sosok insinyur sholah atiyah Aktor utama kisah menakjubkan ini Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media masa Dan kini Meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat Terbayang seluruh amal jarihnya yang selalu mengalir untuknya Masya Allah Pertanyaannya Akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja Atau menjadi teladan bagi kita Untuk mengikuti jejaknya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!